Aksi hijau memang harus dilakukan secara nyata. Nah, ini dia yang dilakukan oleh Elisa, warga Jatimulyo, Sri Martani, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dimana sejak Mei 2016 yang lalu, Elisa memanfaatkan botol air mineral, bekas, dan paralon untuk bertanam aquaponik di halaman rumahnya. Keren banget gak tuh? Jenis tanaman yang dia tanam adalah sayur-sayuran seperti selada dan bawang merah. Nah, selain menggunakan botol plastik bekas, Elisa juga memanfaatkan limbah air kolam leleh untuk menyirami tanamannya. Sehingga tanamannya tetap mendapatkan nutrisi yang baik dari alam. Tanamannya pun tak tersentuh bahan kimia. Karena punya hobi berkebun, buatlah ini. Dari awalnya itu, dulu disini kan banyak sampah plastik, aqua gitu kan. Terus pakai aqua awalnya, pakai aqua, terus awalnya pakai sistem hidroponik. Pakai sistem hidroponik itu, aku pakainya yang nutrisi itu kan. Tapi kalau tak pikir-pikir, setiap minggu, setiap bulannya itu kok ada pembengkakan untuk pembelian nutrisi. Akhirnya aku nyari alternatif, alternatifnya itu saya pakai limbah air kolam leleh. Nah, dari kolam air leleh itu ternyata sistemnya itu sistem aquaponik. Nah, dari situ ngembangin yang pakai aquaponik itu, yang pakai air limbah leleh. Sistem bertanam aquaponik merupakan sistem pertanian berkelanjutan yang mengkombinasikan aqua kultur dan hidroponik dalam satu lingkungan yang bersifat simbiosis mutualisme antara limbah air kolam yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, apa yang dilakukan Elisa adalah salah satu bukti nyata jika kita bisa memulai dari lingkungan sekitar kita, dari rumah kita misalnya. Bisa memulai aksi hijau untuk menghijaukan bumi yang kita cintai ini. Dan pastinya kita pun dapat mendapatkan hasilnya. Terima kasih telah menonton!